Intro Halo semua, saya Lini Zurlia dari ASEAN Sogi Kaukus Selamat datang di podcast Hear Queer Stories Southeast Asian Queer Solidarity Amidz Adversities Rangkaian podcast ini dibuat oleh ASEAN Sogi Kaukus atau ASC yang bertujuan untuk membuat ruang-ruang pemikiran dan diskusi bagi komunitas LGBTQIA di Asia Tenggara untuk akhirnya didengarkan bersama dan saling berbagi cerita agar kita semua bersatu untuk dapat bekerjasama dalam mengadvokasi hak asasi manusia di Asia Tenggara Untuk seri Indonesia yang bertemakan Susuri Pelangi ini ASC berkolaborasi dengan tiga aktivis muda Indonesia yaitu Ayunita, Purba, dan Krishna Episode kali ini bersama Krishna Halo teman-teman, selamat datang di episode tiga dari podcast Susuri Pelangi Saya Krishna dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang kawan baik saya kebetulan dan kawan baik saya ini namanya akan disamarkan demi keamanan dan privasi dan dia memilih dipanggil dengan nama Ayu Halo Ayu, apa kabar? Ayu lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau sekarang sih, aku lagi kerja full time di sebuah perusahaan di bidang kreatif sih Oke, oke Nah, Ayu aku sengaja nih ngundang Ayu kesini karena aku mau ngobrolin tentang non-bandry yang kebetulan tahu aku nih ya nanti Ayu bisa konfirmasi lagi Ayu ini mengidentifikasi dirinya sebagai seorang non-bandry ya Mungkin bisa Ayu jelaskan secara singkat detail juga boleh ya ke aku, ke teman-teman yang lain non-bandry itu definisinya apa ya, Kak? Jadi non-bandry sebenarnya semacam istilah umum untuk orang-orang yang identitas gendernya itu nggak cocok dengan konsep sistem gender binar yang umum berkelaku di masyarakat umumnya kayak cowok dan cewek dan jadi basically non-bandry itu orang identitas gendernya itu di luar di luar orang-orang yang identifikasikan dirinya sebagai cewek dan orang-orang yang identifikasikan dirinya sebagai cowok saja seperti itu oke, berarti non-bandry ini dia non-bandry ini dia bukan laki-laki, bukan perempuan tapi dia adalah di luar sistem itu ya di luar sistem binar gitu ya Ayu, nanti kita akan ngobrol lebih jauh sih soal pengalamannya Ayu dan perjuangan-perjuangan dalam penerimaan diri ya dan aku juga nanti di akhir pengen minta sih mungkin tips dari Kak Ayu soal penerimaan diri dan pesan-pesan yang disampaikan nanti di akhir nah, Kak Ayu, lalu aku mau lanjutnya tanya non-bandry itu apakah seperti apa sih Kak ekspresi dari teman-teman non-bandry itu Kak kalau boleh dijelaskan ke kami kalau ekspresi non-bandry itu sebenarnya macam-macam sih ya ada yang dia ada yang dia bisa pakai, berekspresi itu seperti cewek pada umumnya atau cowok pada umumnya karena karena kadang non-bandry itu tidak mesti yang harus terlihat kayak gitu tapi memang kebanyakan kalau non-bandry kebanyakan karena mereka karena gak bisa cocok dengan identitas gender yang cewek saja atau cowok saja ya kadang banyak juga yang kayak bergayanya itu seperti androgini jadi kayak konsep cewek sama cowoknya itu seperti takabur kayak bercampur kayak gitu sih oke oke aku jadi ingat nih sama salah satu popstar yang paling terkenal kalau aku mention nama Miley Cyrus dan Demi Lovato yang baru-baru ini mereka berdua kalau Demi Lovato sih yang paling akhir-akhir dia come out mempublikasikan dirinya kalau dia adalah gender non-bandry nah tapi ketika aku coba-coba baca lagi kan soal gender non-bandry ini ternyata ada juga artikel terkait soal gender fluid ada agender gender queer gender neutral nah kayu itu bedanya apa ya kak dengan gender non-bandry kalau bedanya sih sebenarnya non-bandry sendiri itu sebenarnya semacam umbrella term aja jadi kayak jadi pecahan-pecahannya itu ya istilah gender fluid agender gender queer gender neutral kayak gitu jadi itu kayak istilah umumnya gitu nah kalau sebenarnya kalau misal kalau orang identifikasi gender fluid itu ketika identitas gender orang tersebut itu bisa sebagai cowok atau cewek atau bisa maskulin bisa feminin dan kadang ada orang yang bi ada istilah lainnya gender fluid ini ya mirip-mirip ini namanya bi-gender sedangkan gender itu ketika identitas gender seseorang itu gak bisa cocok sebagai cowok atau maskulin atau cewek atau feminin tapi juga ada seseorang yang identitas gendernya itu diantara cowok dan cewek atau ya percampuran maskulin atau feminin jadi mereka identifikasi diri mereka sebagai gender neutral atau bisa juga gender queer seperti itu wah oke ternyata non-binary itu berarti adalah sebuah istilah payung yang dia memuat banyak istilah-istilah lainnya yang mungkin mendefinisikan orang-orang yang selama ini belum menem tidak cocok ya dengan identitas laki-laki dan perempuan oke jadi kita udah selesai nih bahas soal istilah-istilah ya yang mungkin teman-teman akan temui nanti ya ketika belajar tentang Soki SC ya ya pastinya nah Kak Ayu aku mau tanya nih ke Kak Ayu Kak Ayu sudah berapa lama sih sebenarnya familiar dengan istilah non-binary ini kalau non-binary itu istilahnya itu aku baru familiar pas umur ya sekitar umur 20 tahun ke atas ya berarti pas baru mulai kerja gitu kalau sebelumnya kalau sebelumnya aku lebih familiar dengan istilah tomboy androgyny seperti seperti itu sih aku pengen tahu struggle-nya Kayu sebagai seorang non-binary ini kalau misalnya tadi kan Kayu bilangnya baru menggunakan istilah non-binary ini dari umur 20 tahun ke atas gitu ya pas udah lulus kuliah udah kerja gitu ya nah lalu pas masa kecilnya Kayu ini boleh cerita gak sih struggle-struggle yang dihadapi apa kan belum menemukan istilah yang cocok nih yang bisa mengidentifikasikan Kayu jadi kalau dulu pas kecil ya aku ya karena aku terlahir perempuan ya aku biasanya dipakaiin rok ya rok-rok gitu terus kayak pakai warnanya yang tendrong cute feminine kayak gitu cuma ya kadang dulu itu kayak begitu pertama kali aku lihat di cermin itu kayak rasanya ada sesuatu yang kayak gak pas gitu mungkin juga karena dari cara berpikirku juga dari rasanya kok beda sama kalau sama orang gitu dan somehow apa ya kalaupun mencoba untuk menyesuaikan diri misalnya nih ketika pasar maja kan biasanya ada tuh yang kayak suka nyelenggaran sweet 17 terus kan ya biasalah kalau cowok suka pakai dress cewek pakai dress ya aku sih ya maksudnya daripada dilihat aneh ya ya dah aku pakai dress tapi dressnya tuh yang gak yang terlalu frail ya you know gak terlalu feminine gitu terus jadi warnanya biasanya pakai warnanya itu yang kayak cenderung netral atau orton yang dimana itu aku gak maksudnya masih ada kesan maskulin seperti itu kayak gitu sih dari situlah waktu itu awalnya aku berpikir aku tuh trans man karena aku kadang suka ini kalau lihat cowok yang biasanya suka pakai dress gitu kelihatan gegah gitu dan oh my god aku pengen pakai itu tapi aku bisa pakai itu pas aku dimana ya kayak gitu sih dan jadi pas ketika aku lagi umur berkerja maksudnya ketika di luar kerja itu kadang aku suka berpakaian yang kayak ala-ala tomboy buci kayak gitu gitu cuma kayaknya ini bukan ini yang aku pingin ini kayaknya gak aku masih merasa aku gak bisa apa ya aku merasa gak gak fit in gitu karena aku masih suka ya sebenarnya aku juga masih suka pakai rock gitu ya terus ya karena untungnya ya karena internet sekarang banyak kan maksudnya banyak informasi informasi yang bisa didapatkan terus jadi kayak aku juga suka denger lagu terus kayak artis idola kayak gitu jadi kayak ada ada beberapa idol yang kayak cara style-nya tuh kayak oh my god ini ini aku banget gitu jadi kayak menyesuaikan maksudnya kayak diem-diem gitu kan oh ternyata kayaknya aku lebih cocok yang kayak gini like sebenarnya ini kayak caranya gitu itu salah satu struggle aku ketika aku akhirnya bisa menemukan oh aku nyaman disini seperti itu sih oke bertadi itu sekilas ya ceritanya Kak Ayu itu sebelum mengenal istilah non-bandry ya jadi ada struggle dari cara berpakaian itu yang menurut Kak Ayu itu sangat kalau bisa dibilang sangat tidak menyenangkan dulu ya Kak Ayu karena terlahir sebagai dengan jenis kelamin perempuan maka otomatis waktu itu Kak Ayu diasumsikan bahwa seorang perempuan gitu kan oleh keluarga dan ketika sudah besar ketika bertumbuh gitu ya dari masa kecil masa remaja sampai masa kuliah orang tua dan mungkin sekelilingnya Kak Ayu itu juga menganggap ya Ayu ini adalah seorang perempuan gitu ya nah ada gak sih ucapan-ucapan yang menurut kamu itu sangat tidak menyenangkan ucapan-ucapan yang sangat menjengkelkan buat kamu yang paling gak menyenangkan itu adalah ketika ketika aku mencoba misalnya nih kayak jalan-jalan terus kayak kelihatan kelihatan berdress ala tomboy-tomboy gitu ya atau androgyny gitu kayak orang kayak ih kadang itu kayak ih gitu terus kadang ada orang yang bilang kamu tuh terlalu cantik untuk jadi tomboy gitu kan yang sama ada pengalaman ketika aku ya ketika lagi main sama cowok dan ya you know lah terus dia bilang coba kalau kamu feminin kalau kamu cantik feminin tomboy-nya dihilangkan orang pasti banyak yang suka sama kamu lalu lalu ketika ada di posisi yang seperti itu kak Ayu kak Ayu bagaimana sih cara menghadapinya pada saat itu ketika mungkin istilah itu di misgender atau ketika ada orang-orang yang bilang kayak harus sesuai dengan jenis kelamin harus lebih feminin itu kak Ayu bagaimana sih menghadapinya kalau boleh tahu sebenarnya tergantung orang ini siapa gitu kalau misalnya orang lain atau orang lain yang baru kamu kenal terus stranger yang cuma jadi kayak temen nongki itu kayak bisa aja bisa aja di-dispice aja gitu maksudnya apa yang mereka katakan itu gak sepenuhnya benar gitu jadi kayak entah aku cuek atau mungkin aku bisa cari temen lain yang lebih pengertian kayak gitu sih oke kak Ayu ketika tadi kan cerita kak Ayu nih ya sebelum mengenal istilah non-bandry lalu setelah mengenal istilah non-bandry apa yang berubah dari kak Ayu kalau berubah bukan berubah tapi lebih tepatnya itu aku merasa ya aku merasa itu cocok aja karena pada dasarnya kan gender binar binary itu kan cowok dan cewek dan non-binary itu yang di luar itu jadi kayak yaudah aku merasa cocok aja karena ya emang pengertian sebenarnya seperti itu sih kalau kak Ayu bagaimana kak Ayu bisa bertemu dan mengenal istilah gender non-bandry kak lebih ya pertama dari internet terus kayak karena aku tipikal orang yang ketika menemukan hal yang baru itu penasaran gitu tapi ya kayak kadang juga ya namanya juga internet kan informasi kan banyak sourcenya ya aku coba membaca dari banyak literatur lah mulai dari Wikipedia ya semacam Wikipedia kan dia pengertian apapun tuh dia kan input gitu yang sampai ada literatur yang mendukung dan ini literatur yang ternyata kok ini menurut aku sangat rasis atau ya kayak gitu sih nah kak Ayu aku lupa lanjut tadi kan kak Ayu bilang nih sekilas tentang orang-orang yang baru menemukan nih istilah non-bandry masyarakat umum gitu lah ya nah lalu kan kita banyak banget nih tiba-tiba kalau di sosmed kan sekarang kita bisa pilih fitur kayak ngasih pronoun kita tuh apa gitu kan atau karena kita nulis sendiri kan di Bayu nah banyak banget nih orang-orang tuh mulai ngasih pronoun terus ngasih istilah kayaknya aku non-bandry deh kayaknya aku gender fluid deh nah tapi ada juga beberapa orang yang bilang kayak lah kamu jangan ikut itu kan tren itu bukan bahan tren tapi itu kan identitas gitu nah melihat perdebatan yang terjadi nih di sosial media gitu lah tentang penggunaan atau pelabilan istilah gitu Kayo apa tanggapannya kalau menurut aku tuh ignoran sih kalau ada orang yang suka komentar anak jaman sekarang gini-gini jaman ini jaman edan gitu tuh apalagi sebenarnya yang ngomong kayak gitu itu gak cuma generasi generasi orang tua kita bahkan ada aku punya karena aku punya temen dia usianya lebih muda dari aku dia bisa ngomong gitu kok kayak apa yang dasar kamu bisa ngomong seperti itu dan generasi sebelumnya dengan generasi sekarang ya perjuangannya kan jelas berbeda seketika perjuangan itu udah terlewati kan ada perjuangan lain yang mesti harus kita lewati dulu gitu jadi apa ya orang-orang yang suka ngomong kayak gitu tuh terkesan suka mengkambing hitam kan anak muda sebagai generasi yang paling tidak berguna gitu apalah apalah gitu kan karena banyak karena banyak orang banyak orang terlama nih di negara kita tuh mereka tuh tidak sadar kalau tidak tahu kalau bukan tidak tahu sih lebih tepatnya gak sadar kalau emosi tuh gak mesti harus singular gitu bisa kompleks dan aku yakin kayak gitu tuh pasti ada alam bahwa sadar yang dorong kayak gitu jadi apa ya ya kalau misalnya hubungannya dengan mental mental illness ya kenapa kamu mau kenapa tidak menggunakan tenagamu untuk mendengar dulu baru kamu bisa memutuskan ini benar apa enggak daripada dari kamu daripada cuma asal bacot gitu nah lalu yang ini kayak kalau misalnya ada yang bilang ya kamu ini bisa diarahkan ke banyak kecil kan anak muda ya ada nih yang bilang anak-anak muda sekarang so-so aneh pakai istilah non-benry pakai pronoun they-them gitu ya jangan sekedar ikut-ikutan trend gitu tapi kan sebenarnya kita nggak pernah tahu ya kadang orang itu di dalam seperti apa apa yang di rasakan gitu kan nah tanggapan Kak Ayu gimana nih kalau ada orang-orang yang seperti itu nih yang menjudge atau menghakimi orang-orang yang gunpa ganti gender atau gunpa label nah itu gimana Kak Ayu kalau dulu ya mirip yang tadi aku cerita sih sebenarnya jadi kayak dari cara cara berekspresi cara berpakaian gitu kan dari ya awalnya aku mengira aku cowok yang terperangkap dalam tubuh cewek gitu tapi pas aku coba berbagai maskulin atau buci ala-ala itu merasa nggak nyaman kok kayak rasanya kaku gitu kayak jadi kayak aku ada ngerasa momen dimana ternyata aku juga nggak masih suka pakai rok gitu dan ya ternyata aku masih suka beberapa bagian tubuh aku yang awalnya aku pengen aku hilangkan tapi ah nggak nggak dulu kayak gitu dan ya setah mencoba bereksperimen bereksperimen sana-sini ya ya emang ternyata lebih cocok dengan gaya androgyni sih jadi kayak ciri maskulin atau feminin tuh lebih kayak rasanya tuh melengkapi gitu karena ya aku juga sebenarnya tipikal orang walaupun kelihatan aneh atau beda sendiri tapi ya aku pengennya masih terlihat bagus bagus bahkan kalau dilihat sama aku sendiri kayak gitu sih jadi sebagai warganet yang bijak teman-teman kalau misalnya menemukan akun-akun yang mengumumkan mereka pakai pronoun ini atau label ini atau gender ini gitu sebaiknya kita tidak menghakimi ya karena itu mungkin bagian dari proses menerimaan diri ya karena tadi kalau misalnya kita dengar ceritanya Kayu di awal kan Kayu juga sempat mempertimbangkan beberapa opsi gender gitu lah ya antara transmen ataukah seperti yang dibilang orang-orang apakah ini hanya tomboy tapi ternyata di beberapa tahun kemudian kan kayak menemukan bahwa saya adalah nandu Henry gitu jadi teman-teman jangan menjudge-menjudge lagi ya lebih bijak dalam berkata-kata di internet Kayu seperti yang kita tahu ya kadang menemukan jati diri kita itu prosesan cukup lama ya nggak 1-2 tahun bahkan mungkin seumur hidup gitu aku boleh aku pengen tahu sih Kayu secara singkat proses penerimaan dirinya Kayu itu seperti apa bagaimana proses bisa nyaman dengan gender sendiri itu rasanya sangat kompleks bahkan itu untuk dijelaskan karena prosesnya itu sangat lama dan bahkan bisa berjalan seumur hidup karena kenapa? karena kebetulan aku sendiri itu berasal dari keluarga yang sangat konservatif terutama tentang agama pada awalnya aku juga bingung dan jijik karena saya sering apapun aku berusaha membaur dan kompok teman yang sangat piner dengan ketawa yang sangat diudulakan karena cewek banget cowok banget gitu itu rasanya aku mencoba belajar dari mereka itu gak pernah ada yang cocok buat aku gitu aku sendiri juga pernah meyakini bahwa queer itu bukan orang yang pantas di hari gini karena emang selalu di titik kalau jadi cewek itu kalau menyimpang dari kodratnya dengan kata kodrat yang dianggap masyarakat pada umumnya sebagai cewek ya taulah kayak gimana itu kalau menyimpan dari kodrat tersebut itu dianggap tidak sempurna dan itu yang sering bikin aku menyalahkan diri sendiri karena aku selalu ingin di appreciate untuk aku ya selain saya belajar di sekolahku nilainya bagus gitu dan hal yang paling buruk di masa itu adalah ketika aku baru tahu kalau mamaku itu sering dapet abuse dari papaku baik secara verbal maupun psikologis tiap kali aku berbuat sesuatu yang diinginkan oleh papaku misalnya ketika aku kesal karena diganggu temanku terus aku marah ya kenapa dia marah marah sama-sama ketika aku tersingung sama temanku dan kadang aku suka main playstation seperti cowok which means sebetulnya itu kesukaanku jadi soalnya kalau aku masih di rumah aku tuh masih harus menjaga pembawaanku salah satunya ya supaya kondisi rumah itu tentang tenang dan kondusif ya dan ketika pada akhirnya aku mulai bisa keluar rumah karena diterima kerja di luar kota sebenarnya waktu itu aku mulai sedikit culture shock karena aku seperti dipaksa keluar dari Zuna Nyaman dalam artian kalau Zuna Nyaman itu kalau kebiasaan kalau ada apa-apa dikit mesti ada nanya urtu dulu terus kalau misalnya urtu bilang apa mesti harus harus nolak gak boleh nolak kayak gitu tapi justru karena pengalaman pengalaman hidup sendiri itu kayak akhirnya aku mulai senang karena dari pengalaman tersebut aku banyak belajar hal yang hal-hal yang gak akan pernah didapat sama kalau aku masih tinggal di rumah satu rumah satu keluarga dan seperti mulai menemukan diriku yang sesungguhnya gitu karena aku paham dari kecil bahwa queer people ya salah satunya seperti aku merupakan posisi yang paling rawan dapat kekerasan bahkan oleh keluarga sendiri sebenarnya itu aku sering belajar keras supaya aku bisa mulai hidup dan kontrol aku sendiri dan lepas dari kondisi rumah dan family yang serba toxic dan pada akhirnya selain bikin aku less judgmental sebelum menilai orang ya aku mulai ketemu orang-orang yang tepat untuk menjadi teman-teman circle aku dan akhirnya aku juga mulai semenjak aku mulai bisa mengerti posisiku dimana aku mulai bisa komunikasi baik dan keluarga ku terutama mamaku dan adikku karena sebelumnya aku sama mereka itu selalu miskomunikasi apapun yang kita pikirkan terhadap diri kita itu sebenarnya ada valid yang pasti ya kayo karena balik lagi tadi yang tahu diri kita ya kita bukan orang lain gitu nah tim podcast Susri Pelangi dan ASEAN Sogi Kakos ini kan ingin menjadikan podcast ini bahan diskusi gitu untuk teman-teman supaya bisa memberi informasi dengan harapan juga bermanfaat ya buat teman-teman yang mendengarkan dan karena kita ini di episode ketiga ini yang menurutku yang sangat spesial ya kita belajar di proses penerimaan diri dan mendapat pemahaman daru nih soal tata gender itu gak cuman dalam sistem binar tadi ya nah Kak Ayu ketika kita ngomong proses penerimaan diri ini kan masih banyak nih teman-teman di luar sana yang masih berusaha memahami diri mereka kalau untuk teman-teman yang masih berproses untuk menemukan jadi dirinya ya kalau menurut aku ya langkah paling strategis itu diri kita itu sebetulnya ada apa aja sih kita harus sadari dulu itu termasuk kayak kelemahan kelemahan kita kelebihan kita bagusnya kita jeleknya kita atau yang yang biasa dari kita itu apa gitu kayak misalnya mungkin kayak kamu mungkin menyadari ada yang sesuatu yang dikatakan orang lain itu bagi orang lain cocok tapi bagi kamu ternyata gak cocok kamu harus mencoba menyadari itu baru setelah dapat kekuasaan itu karena karena apa ya menolak memang menolak diri sendiri dengan cara yang lebih instan kayak misalnya ya nurutin minimal nih nurutin apa kata orang lain yang yang baik bagi mereka tapi gak baik buat kamu itu tuh agak hati-hati aja gitu jadi mencoba coming in dulu coming in dulu like karena ketika kamu terburu-buru mulai beli kamu non-binary atau gay atau apa terus lalu orang itu ngejudge kamu ngejudge kamu yang buruk jadi jadinya tuh kayak lebih kayak hidup itu rasanya lebih berat gitu karena yang bikin hidup hidup ini lebih ringan kan sebenarnya kan kontrolnya di kamu di kamu sendiri karena kita gak bisa mengontrol opini orang lain gitu dan ketika ada proses coming in ketika kamu menerima kenyataan yang ada di dirimu kita tuh yang kita butuhkan itu sebetulnya apa sih dan itu yang somehow yang jadi tujuan hidup kamu gitu jadi tuh kayak hidup yang berat lu rasanya jadi kayak ya lebih ringan karena akhirnya yang sadar karena yang perlu fokusin itu kamu sendiri bukan yang orang lain pikirin atau omongin tentang kamu Kak Ayu terima kasih sudah mau datang ke podcast Sessori Pelangi semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman dan untuk teman-teman di luar sana yang masih berjuang untuk memahami dirinya sendiri dan menemukan bahwa saya tidak cocok dengan gender binar itu kalian tetap valid seperti Kak Ayu tetap valid tetap manusia yang baik dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia pastinya Kak Ayu terima kasih sudah datang semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya sehat-sehat selalu dan saya Krishna saya pamit dari podcast ini selamat menikmati